Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa, media sosial ramai perdebatan oleh warganet berkait larangan menggunakan sandal jepit saat mengendarai sepeda motor Pro dan kontra pun muncul di tengah masyarakat, terutama para pengguna motor Benarkah menggunakan sandal saat berkendara motor akan ditilang? Apa alasan munculnya aturan baru dari Polri tersebut? Kita akan membahasnya dalam sumsel 24 jam sepekan bersama saya, Kitra Utama Sebagian warga setuju jika aturan itu diterapkan Pastinya akan berdampak pada keamanan dan keselamatan dalam berkendara Setidaknya kalau selalu memakai sepatu saat berkendara motor Kaki akan terlindungi dari kemungkinan terluka saat terjadi kecelakaan Ini dari sisi mereka yang setuju Sementara warga yang tidak setuju Meminta polisi agar mensosialisasikan dulu aturan baru tersebut sebelum diterapkan Meski begitu, warga sangat tidak setuju Kalau sampai aturan itu diberlakukan Pasalnya, orang berkendara itu memiliki tujuan yang berbeda Contohnya petani Tentu tidaklah tepat bagi mereka memakai sepatu ke sawah Pastilah sandal yang digunakan Kemudian, kalau ada warga yang tidak berdaya kreasi ke pantai Sudah pasti tidak tepat pula memakai sepatu Jadi tergantung tujuan juga Harus gontel ganti alas kaki Dianggap membaratkan bagi warga Terutama mereka yang merupakan kalangan ekonomi menengah ke bawah Memenuhi kebutuhan pangan saja sudah sulit Masih harus dipusingkan untuk membeli sepatu Lantas, benarkah jika naik motor pakai sandal akan ditilang? Apa alasannya muncul larangan tersebut? Di lantas polda sumsel, gombo sport M Pratama menegaskan Penggunaan sandal jepit saat mengendarai sepeda motor tidak kena tilang Ia mengungkapkan Anjuran untuk tidak menggunakan sandal saat berkendara motor Adalah imbauan dari kakor lantas Imbauan tersebut untuk keselamatan pengendara sendiri Dikatakan Pratama Pengendara haruslah menerapkan komponen keselamatan Termasuk melindungi kaki dengan tidak menggunakan sandal Semua anggota tubuh harus terlindungi saat berkendara motor Seperti kepala, badan, dan termasuk juga bagian kaki Hal serupa juga dikatakan oleh Kepala Kops Lalu Lintas Kakor Lantas Powri Irjen Pol Firman Santiap Gudi Firman mengatakan Imbauan itu penting untuk meminalisir fatalitas kecelakaan di jalanan Jika pengendara motor Hendak pergi menggunakan sepeda motor Dalam jarak dekat Firman mengimbau Untuk menggunakan sepatu Gunah menghindari kecelakaan Pasalnya, menurut Firman Kecelakaan justru kerak terjadi Saat pengendara melakukan perjalanan jarak dekat Yang rutin dilakukan setiap hari Memperkecil resiko Memperkecil fatalitas laka Itulah kemarin kita sarankan beberapa pengemudian roda 2 Karena kecelakaan ini paling tinggi roda 2 Roda 2 kemarin saya sampaikan Penggunaan pakaian berkendara Yang bisa memberikan pelindungan maksimal Ya kita selama ini sudah kenal helm Tapi bagaimana dengan anggota tubuh yang lain Itulah kemarin saya bicara Tentang Jangan pakai sendal deh kalau bisa Ya bukan yang pakai sendal mau ditilang Yang pakai sendal Jangan berpada saat berkendaraan itu Nanti bahaya Kalau dia jatuh itu pasti Lecet minimal Tapi kalau pakai sepatu Barangkali ada pelindungan yang lain Sukur-sukur sepatunya sepatu motor Kalau itu mahal Iya saya katakan tidak ada yang murah Tapi jauh lebih mahal Nyawa kita Nah itulah tugas kita kemarin mengingatkan dengan mengangkat tema Dengan tertip lalu lintas kita selamatkan anak bangsa Masyarakat kita cenderung malas pakai sepatu Kalau mengendarai motor Hanya untuk ke pasar atau ke warung Untuk membeli keperluan sehari-hari Padahal potensi kecelakaan Justru ada saat berkendara dari jarak dekat Ada baiknya setiap mengendarai motor Mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum keluar rumah Baik itu pergi jarak dekat Maupun jarak jauh Persiapan yang dimaksud Seperti menggunakan sepatu Helm dan jaket Bukankah dalam agama diajarkan Ikhtiarlah semaksimal mungkin Kemudian berserah dirilah kepada Allah Berikhtiar maksimal Bisa memperkecil fatalitas kecelakaan Dengan memberikan perlindungan yang cukup Bagi anggota tubuh Terkait munculnya imbauan Untuk tidak menggunakan sandal jepit Saat mengendarai sepeda motor Menurut Firman Tidak ada proteksi dari sandal jepit Kepada kaki Ketika bersentuhan langsung dengan asfal Lain halnya Jika menggunakan sepatu Maka tingkat fatalitas kecelakaan Akan sangat minim Sekali lagi Firman menegaskan Bahwa tidak ada tilang Untuk mengendarai roda dua Yang menggunakan sandal jepit Namun Petugas akan memberikan imbauan Dan edukasi Jika menemukan pengendara Menggunakan sandal jepit Harus diakui Di dalam mudah Menghilangkan budaya masyarakat Bersandal jepit Saat mengendarai motor Namun Masyarakat harus mulai sadar Untuk memproteksi diri Dengan perletapan lengkap Saat berpengdara motor Seperti sepatu Helm Dan jaket Saya Cita Utama Sampai jumpa 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 Sub indo by broth3rmax